Untuk netral aktif kita itu, sebagai lembaga kita aktif memberikan literasi kepada warga, agar warga tidak salah. Warga LD saya menyuruhkan tidak memanfaatkan untuk kepentingan negatif campaigns maupun black campaigns. Kalau negatif campaigns itu gibah dalam agama, kalau black campaigns itu fitnah. Saya membuat panduan umum sebetulnya. Kalau Anda ingin jadi caleg, ada lima syarat. Apa saja itu? Isi tas. Modal. Oh isi tas. Iya dong. Saya kok bingung Pak. Isi tas modal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Dika Saputra tentu. Di episode kali ini seperti yang kita tahu, tanggal 14 Februari 2024 adalah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sekali di media sosial saat ini bertaburan pasangan calon dan juga perspektif dari masing-masing individu tentang pasangan calonnya. Lantas apakah hal ini akan berdampak terhadap kehidupan sosial di masyarakat? Kemudian juga kita akan mencari tahu juga seperti apa langkah dari lembaga da'wah Islam Indonesia melihat pemilu damai 2024 ini. Karena yang kita tahu juga bahwasannya sebanyak 56,2 persen ternyata pemilih pemula ini didominasi oleh kaum milenial dan juga zilenial. Artinya sekitar separuh lebih dari pemilih ini adalah kalangan usia dari milenial dan juga zilenial. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya di lembaga da'wah Islam Indonesia ini banyak sekali generasi penerus yang tentunya akan menentukan pilihan suaranya pada pesta demokrasi tersebut. Saat ini sudah bersama dengan saya tentunya ketua umum dari lembaga da'wah Islam Indonesia Bapak Insinyur Kiai Haji Chris Wanto Santoso MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Studio Lines. Terima kasih. Kami yang terima kasih karena sudah dibuatkan studio ini Pak. Kita akan berbicara Pak tentang pandangan politik dan juga langkah dari lembaga da'wah Islam Indonesia melihat pemilu yang sebentar lagi ini. Mungkin Pak Chris bisa dijelaskan terlebih dahulu melihat dari pemilu serentak 2024 ini seperti apa pandangan kita? Jadi begini, ini sudah menjadi komitmen LDI melalui keputusan Munas, Rakernas dan berkali-kali setiap menjelang pemilu itu selalu kita ulang. LDI mengambil sikap netral aktif. Netral artinya kita tidak berpihak kepada salah satu kontestan, baik itu partai maupun capres. Akan tetapi kita aktif dalam arti mendorong seluruh warganya, aktif menggunakan hak pilih dan aktif ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu. Jadi netral aktifnya itu di situ. Jadi tidak boleh golput kalau sebagai warga LDI, tapi aktif mensukseskan urusan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Baik. Nah terus kemudian karena kita netral aktif, tentu secara institusi kami selaku lembaganya tidak akan membuat statement apa-apa. Akan tetapi kita sadar bahwa warga negara sebagai warga negara, anggota kita punya hak, punya pilihan, punya sikap. Nah kita tidak bisa membatasi itu. Itulah kenapa dalam rakernas kemarin kita mengundang capres. Sebetulnya apa tujuannya? Memberi wawasan kepada warga kita, ini kontestan yang akan maju berikutnya. Sehingga kita bisa menilai menjadi pilihan itu menjadi realistis. Kami berharap mereka akan menilai secara realistis. Karena dengan menilai realistis bahwa sebetulnya kita punya capres dengan kapasitas seperti ini, begini-begini, dengan background seperti ini. Kita tidak memilih kucing dalam karung. Akan tetapi kita menentukan pimpinan ke depan ini, kita ikut bertanggung jawab tentang apa yang akan terjadi setelah pasal 5 tahun. Sehingga kita tidak bisa protes lagi. Oh dulu aku tidak memilih dia. Itu bukan sikap. Sikap yang sebetulnya tidak boleh. Anda memilih kebetulan calonnya kalah, itu adalah sebuah keputusan demokrasi yang sudah menjadi resiko dari sebuah proses demokrasi. Nah ketika Anda benar, ya Anda juga harus support. Sekalah support, menang pun kita harus support. Tapi kita sudah memberikan selaku lembaga memberikan sebuah wacana yang realistis. Untuk kita berpikir secara realistis. Karena harapan kita, dengan kita memberikan wacana realistis ini sebetulnya ada sebuah keinginan yang ingin dituju LDI. Kita menginginkan bahwa pemilu ke depan itu menjadi keterwakilan, bukan keterpilihan. Artinya ketika saya milih A, baik itu legislatif maupun cabres atau eksekutif, itu artinya saya milih itulah wakilku. Bukan atas dasar keterpilihan. Kalau keterpilihan, orang bisa bayar. Bayar, akhirnya dia terpilih. Dia kasih, saya milih karena dia yang bayar saya. Apakah keterpilihan ini mewakili dia? Enggak. Maka kita harus realistis berdasarkan kepada keterwakilan. Sehingga kita sebagai bangsa ini itu mempunyai wakil untuk sebagai saluran menyalurkan semua aspirasi keinginan sebagai warga negara kepada pimpinan dan perwakilan kita. Oke, artinya mungkin secara singkat bisa kita jawabkan bahwasannya LDI menyerahkan masing-masing khaswarnya kepada masyarakatnya seperti itu. Ya, tapi kita bertanggung jawab memberikan literasi yang betul-betul fair. Literasi yang realistis tadi. Oke. Jadi kita kok tidak kamu bukan begitu. Itulah bentuk netral aktif kita itu. Sebagai lembaga kita aktif memberikan literasi kepada warga agar warga tidak salah. Karena itu sebuah resiko. Sehingga ketika ada sesuatu yang kemudian ada warga kami yang karena pilihan yang kalah kemudian dia agak sakit hati atau bersikap yang berbeda. Kita bisa menegur. Saya sudah memberikan sesuatu literasi kepada mereka. Dan saya sudah memberi wawasan untuk itu. Itu resiko dari demokrasi. Karena demokrasi ini sudah menjadi pilihan bangsa. Demokrasi ini kan menjadi pilihan bangsa. Kita gak bisa lagi kemudian mengatakan ya kenapa pakai demokrasi, kenapa gak pakai yang ini, ini. Ya kita harus merubah undang-undangnya didasarkan kepada pilihan sejak awal founding fathers kita memilih itu. Sejak awal negara ini dibuat artinya demokrasi itu sudah menjadi pilihan masyarakat di sini. Silah keempat. Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan proklam itu masalah demokrasi. Betul. Artinya memang kita mematuhi itu gitu ya. Sebagai salah satu. Ya karena kesepakatan. Ya betul. Kita berkata sebentar ke tahun 2019 dimana politik ini menjadi sebuah, apa ya, menjadi sebuah akomodir masa gitu. Kita katakanlah sebagai politik identitas kita berbicara seperti itu. Anda melihatnya dan juga mungkin mewakili dari seluruh masyarakat lembaga dawa Islam Indonesia. LDI ada dimana ketika pemilu 2024 ini. Dan apakah nanti politik identitas ini akan menjadi salah satu hal yang kita hindari atau seperti apa? Politik identitas itu nggak bisa dihindari ya. Ketika saya menjadi muslim, saya nggak bisa mengatakan Pak Chris muslim, bener itu memang saya muslim, identitas saya muslim. Pak Chris orang Jawa, ya itu memang identitas saya orang Jawa. Politik identitas itu tidak bisa dihindari. Yang salah itu adalah ketika mengeksploitasi secara negatif. Menjadi black campaigns, menjadi negatif campaign, apalagi black campaigns. Itu yang nggak boleh gitu. Oh Pak Chris itu muslim, politik identitas. Ya kan? Tapi ketika muslim yang tidak taat, yang kemudian ditambah-tambah, yang kemudian menjadi sesuatu yang negatif. Itu yang nggak bener. Kalau negatif campaigns itu gibah dalam agama, kalau black campaigns itu fitnah dalam agama. Dalam agama, sehingga ketika sikap politik ini diterapkan dalam hukum agama, sama-sama salah, nggak bolehnya kedua-duanya. Tapi politik identitas ketika kita bicara Pak Prabowo Tentara, kita bicara Pak Anies Akademisi, kita bicara Pak Ganjar adalah gubernur, itu identitas beliau. Beliau orang Jawa, nggak mungkin itu kita. Yang nggak boleh itu adalah, itu diolah. dalam rangka menaikkan tamor dari salah satunya, kemudian menjelekan dengan identitas itu kepada yang lain. Muncul juga di beberapa sosial media lah, katakanlah seperti Twitter, kemudian juga Instagram dan lain sebagainya. Sampai muncul statement bahwasannya, ketika tidak memilih paslon nomor urut sekian, maka keimanannya diragukan. Apakah Anda tidak setuju dengan hal ini? Ya sangat tidak setuju, karena iman atau tidak itu kan penentuannya dari Allah. Bukan dari pilihan. Bukan dari pilihan politik gitu ya. Bukan dari pilihan politik. Ya siapapun yang dipilih, kalau kita melihat, oke lah, terserah apapun yang kita pilih, tiga-tiganya, Muslim. Apakah kemudian agama lain tidak boleh-pilih? Karena semua punya Muslim. Wah saya nggak pilih, saya bukan Muslim. Kan nggak begitu. Itulah, karena negara kita ini dibentuk atas dasar perbedaan sejak awal. Ada Islam, ada Nasrani, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Kita sepakat kemudian itu membentuk sebuah negara yang dilandaskan kepada Pancasila, yang Pancasila itu dituangkan pula dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445, itu sudah sebuah sepakatan. Artinya ketika kita mempermasalahkan itu, sama dengan mengingkari komitmen yang dibangun oleh funding patus. Oke. Artinya LDI tidak sepakar jika masalah keimanan ini menjadi salah satu hal yang diperjualbelikan dalam politik gitu ya? Ya sangat tidak berlaku. Sangat tidak ya? Oke baik. Sangat tidak etik gitu. Iya karena banyak sekali ini Pak, karena saya juga aktif di sosial media gitu, kita melihat Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan mengapa keimanan menjadi salah satu dasar dalam pemilihan calon gitu? Itulah politik identitas yang salah lagi. Oke. Dan kita menghindari itu ya Pak? Menghindari itu. Oke. LDI, warga LDI saya menyerukan tidak memanfaatkan untuk kepentingan negatif campaigns maupun black campaigns. Karena apapun yang terjadi negatif maupun black campaigns itu menyakiti. Bukan hanya menyakiti capres dulu ya. Para pendukung, teman-teman Anda sendiri sebetulnya. Oke. Ya. Kalau kita ngomong aja, di LDI banyak orang yang dukung sini, dukung sini, ada yang dukung sini. Ketika kita bicara yang negatif, itu artinya menyakiti yang lain. Dan menyakiti itu adalah bukan sikap Rasulullah SAW. Oke. Berarti sudah jelas ya. Sangat jelas dan clear ini. Pembahasan pertama baru, Pak. Belum kedua, ketiga, dan keempat. Masih banyak ini. Baik. Terkait dengan visi dan misi gitu dari masing-masing capres. Kita melihat bahwasannya paslah nomor urut satu, nomor urut dua, dan nomor urut tiga sudah memiliki visi dan misinya. Dan Anda melihat, mungkin juga mewakili dari masyarakat Lembaga Dawah Islam Indonesia juga, bagaimana visi dan misi mereka ketika paparan kemarin di Rapat Kerja Nasional LDI? Saya coba, saya balik. Saya tidak menilai visi dan misi mereka. Tapi LDI punya kepentingan. Saya berangkat dari, LDI ada kepentingan. Kepentingannya sama sebetulnya untuk bangsa negara, tapi dari sudut mengeksekusi, cara mengeksekusi, sikap mengeksekusi, macem-macem, kan beda. Boleh beda dong. Boleh dong, boleh Pak. Nah, LDI tiba-balik. Eh, LDI punya ini. Menurut kajian LDI, masalah bangsa itu di sini. Maka LDI menawarkan, LDI itu punya program yang begini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita bekerja sama dong. Loh, makanya. Kan beda kan? Iya, betul. Kalau saya menilai, itu sangat subjektif. Ini coba, ini arahnya kepada bahwa bangsa ini perlu ini. Coba tolong dong. Nah, bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan bangsa ini? Kalau LDI punya ini, bisa nggak ini diakomodasi untuk nanti menjadi sebuah program di pemerintahan? Kalau Anda berkuasa sebagai otoritas. Dan kami siap membantu ketika itu seiring dengan program yang kita lakukan. Karena kami sudah siap menyiapkan segala sesuatu untuk mengeksekusi program ini. Kita balik sedikit kita balik, tapi sebetulnya orientasinya sama. Bagaimana arahnya menuju kemajuan kesejahteraan bangsa dan negara ini? Artinya LDI sih berkolaborasi dengan siapa saja gitu ya? Wajib. Karena bangsa ini tidak dibangun oleh satu golongan, satu orang, satu kelopok. Tapi bangsa ini sudah kita sepakati sebagai bangsa yang hidrogen yang harus bersama-sama berkolaborasi membangun bangsa dan negara ini. Baik itu stakeholder sebagai pemilik otoritas, maupun itu adalah sama-sama kekuatan sosial yang sama-sama punya pendorong untuk memberikan kritik kepada pemerintah, kepada stakeholder untuk melaksanakan semua kebijakan dengan baik. Oke. Kemudian di saat ini, sekarang kita masih masuk ke dalam masa kampanye. Sebelum akhirnya nanti masuk ke masa tenang. Minggu tenang. Kemudian kita ada pada tanggal 14 Februari, kita akan melakukan pesta demokrasi tersebut. Apa yang sudah Bapak sosialisasikan kepada warga lembaga dakwah Islam Indonesia di masa kampanye ini? Jadi begini ya, saya ini jadi teringat. 14 Februari itu Valentine Day ya? Iya betul. Hari kasih sayang ya? Iya. Masa hari kasih sayang kita jadikan menjadi sesuatu yang bersifat konfrontatif, akhirnya menjadi tidak rukun gitu ya. Kita bukan kok, saya bukan kok menghormati hari kasih sayangnya, bukan kok kanannya. Tapi momen bahwa kita harus melakukan segala sesuatu secara damai itu penting. Pentingnya adalah kita sudah membangun. Apa yang dihasilkan oleh pendahulu-pendahulu kita itu adalah sebuah proses yang tidak ringan. Ya di letar lepas itu ada kelebihan, ada kelemahan, tapi kita sudah mencapai pada step sekarang yang kita hadapi ini. Adalah sangat sayang ketika apa yang sudah kita hasilkan itu rusak. Setiap lima tahun kita memperbaiki, setiap lima tahun kita harus konflik, setiap lima tahun kita harus... Saya kira salah satu di antara komitmen yang harus dibangun oleh pemerintahan ke depan siapapun yang memerintah, itu sustainability. Berkelanjutkan. Karena itulah kenapa kita punya undang-undang, undang-undang dasar 1945. Kita punya Pancasila, itulah kita punya kalau dulu adalah rencana pembangunan jangka panjang. Tujuannya adalah sustainability. Karena jangan sampai pembangunan itu adalah berhenti pada setiap lima tahun berubah, setiap lima tahun berubah. Apalagi ketika itu menjadi konflik, setiap lima tahun itu menjadi rusak. Nah ini, saya sudah berkomunikasi dengan Ormas Islam lainnya, bahwa saya mengatakan, saya punya kegamangan. Melihat situasi pemilu sekarang ini, saya perlu sepakat dengan organisasi kemasyarakatan, kekuatan sosial lain, bagaimana kita menjaga umat ini tetap damai. Karena itu tanggung jawab kita, gitu ya. Karena kita yang punya umat, kita harus menjaga umat ini dengan damai. Nah, untuk menjaga umat damai, kita harus memberikan literasi yang benar. Kemudian mengendalikan yang benar. Mengembalikan kepada roh bahwa Indonesia sudah dibangun sejak dulu, perlu kita jaga sustainability-nya. Jangan rusak sampai di sini. Apalagi pembangunan umat. Ya, pembangunan umat itu juga tidak gampang, gitu. Membangun SDM, bangun umat itu tidak gampang. Kalau kemudian terpecah, rusak setiap proses demokrasi lima tahunan, ini kan sangat disaingkan. Komitmen inilah yang kita lihat, apapun yang terjadi ke depan, apapun hasil pemilihan nanti, setuju atau tidak setuju, itulah proses demokrasi yang sudah sama-sama disepakati bersama. Ya, kadang-kadang kita juga melihat ada orang yang protes macam-macam, tidak setuju dengan demokrasi. Padahal dia bisa berbicara itu sebetulnya hasil proses demokrasi. Ya kan? Aneh gitu loh. Nah, maka kita yang paling penting di sini adalah, kami serukan pada warga kita yang saat ini sebagai keinginan kita adalah, bagaimana warga LD ini bisa menjaga pemilu secara damai. Jangan mudah terbakar, jangan mudah terpanasi, jangan mudah terprovokasi. Kita menjaga negara kasetawan ini menjadi lebih penting dari kepentingan pribadi Anda, pilihan Anda yang tidak sesuai. Oke, baik. Artinya memang warga LDI dilarang untuk merusak tali silaturahim sesama ya? Bukan hanya tali silaturahim sesama, hasil pembangunan jangan dirusak gitu. Karena, ya, keinginan semata hanya untuk kemudian kita merusak sesuatu, itu juga nggak boleh. Oke. Ya, kok idahnya sendiri, kita ini mesti harus menjaga kemaslakatan ini secara umum gitu. Kemudian kita tahu juga Pak, pada tanggal tahun ini gitu. Mesta Demokrasi ini dilangsungkan pertama kali, Pak, dalam sejarah bahwasannya Indonesia melakukan pemilu serentak 2024. Artinya ini akan ada pesta yang sangat panjang sebenarnya setelah presiden, ada legislatif dan lain sebagainya. Seandainya, ya kan, dari warga LDI sendiri ada yang menjadi caleg gitu. Dari berbagai macam latar belakang. Apakah nanti partainya harus dari partai ini atau Anda membebaskan untuk masyarakat memilih partai yang sendiri? Selama ini kebijakan kita membebaskan dari partai manapun. Sebagai ilustrasi aja ya, 2009. Dari 14 partai, seingat saya pada saat itu. Itu semuanya ada caleg dari warga kita kecuali PDS. Partai Damai Sejahtera. Ya, karena partainya partai Nasroni ya. Bukan kita anti Nasrani, bukan. Tapi ya, jadi dia, dia sendiri malu lah mungkin untuk bergabung ke sana gitu ya. Itu, jadi kita membebaskan. Akan tetapi sebelum pemilu, sebetulnya sebelum menentukan sikap itu, kami sudah memberikan literasi. Eh, kalau Anda memang tertarik sebagai berpolitik, Anda harus memulai tidak bisa instan. Tiba-tiba jadi caleg, setelah itu hilang lagi, jadi caleg, hilang lagi. Itu bukan sikap yang politik yang bijak. Karena justru itu akan membingungkan dan mengumbang-ambingkan warga LDI dan institusi LDI. Kalau Anda memang berpolitik, ya masuk ke partai atau apapun berkontribusi secara positif. Dan itu tidak bisa langsung, pastilah. Karena ketika kita menjelang pemilu, tidak ada yang bicara jelek partai itu. Bagus semua. Bagus semua. Sama kayak kecap nomor satu semua, Pak. Kecap A, kecap B, kecap nomor satu. Misalkan, ada orang yang daftar sebagai caleg dari partai kecil, nomor sepuluh lagi. Mohon maaf. Itu kan sebetulnya, ya kalau itu dimulai kemudian dia aktif, terus kemudian dia meraih. Raih aja lah sekalian kepada partai yang besar. Ya kan? Kalau kita di partai besar, kita bisa berkontribusi. Pak, tapi nggak bisa langsung jadi caleg. Ya, itu karena partai besar. Kalau partai kecil, Anda juga nggak akan jadi kan masalahnya itu. Melihat peluangnya lebih besar. Ya, jadi saya lebih meminta kepada warga kita ini berbicara tentang kemaslakatan. Bukan berbicara tentang ambisius ingin berkuasa. Oke. Jadi kemaslakatan. Kalau saya kesana itu, saya mau apa? Saya mau jadi apa? Terus kemudian prosesnya bagaimana? Nggak ada proses instan. Dan partai kalau sudah begini ngomongnya, mana ada yang bicara jelek? Nggak ada, semuanya bicara baik. Semua janjinya manis. Makanya kalau kopi, enak kopi pahit. Karena apa? Udah jelas, siapa yang pahit. Yang manis sudah diambil semua oleh caleg. Oh gitu. Mereka kan ambil dari manis-manis kopi ini, Pak. Sudah diambil semua itu. Iya, iya. Nah, oleh karena itu, saya pernah ada seseorang. Seseorang yang minta diskusi dengan saya. Bagus ya. Saya melihat realisis. Pak Chris, istri saya diminta jadi caleg. Oke. Kenapa kok nggak ada? Kok nggak ada? Kenapa kok istri? Nggak tahu, Pak. Saya tahu kenapa kok istri Anda. Karena undang-undang sekarang itu harus 30% kota perempuan. Oke. Iya. Iya, iya, iya. Kenapa nggak ada? Menyukup di slot itu ya. Slot itu. Terus kemudian yang kedua. Saya yakin partainya masih partai kecil. Iya. Nggak taunya benar, Pak. Iya, benar. Partai apa? Ini. Iya, karena dia bukan partai kader. Betul, betul. Sehingga dia tidak bisa menyiapkan kader untuk perempuan 30%. Maka comat aja. Wah, comat yang paling nikmat itu LDI, Pak. Iya. Betul. Mungkin dia akan gitu. Kue LDI banyak ya, Pak. Terus saran Pak Chris gimana? Anda hanya menjadi korban janji. Kalau menurut saya nggak usah daripada Anda ada repot. Oke. Wah, saya dibiayai kok, Pak. Walaupun Anda dibiayai waktu Anda, keluarga Anda. Saya dulu berpolitik. Saya pernah menjadi sebuah tim sukses kepala daerah. Oh, pernah? Tahun berapa itu, Pak? 2004. 2004. Ketika itu, saya menjadi tim sukses dari pemilihan kepala daerah. Apa yang terjadi? Anak saya tanya. Ya, kapan hidup kita normal? Katanya. Memang tidak normal itu, Pak. Kenapa, Pak? Sering begadang ya, Pak? Sering begadang, sering harus ikut. Namanya bertanggung jawab. Iya, betul. Ya, gitu kan? Nah, jadi ketika kita ini tidak serius, sebaiknya tidak. Karena waktu kita juga akan habis. Daripada kita hanya sekedar itu. Dan untuk kepentingan LD jadi tidak strategis. Karena Anda tambah butuh. Iya, ada kepentingan. Ada kepentingan. Oh, barangkali jadi barangkali. Untuk caleg kok barang-barang. Oke. Kita tahu juga realistis lah. Kita bahwasannya membutuhkan politik itu membutuhkan dana, gitu. Yang tidak sedikit, gitu. Terkait dengan pernyataan Pak Chris tadi, bahwasannya siapapun dari warga LDI yang ingin berpolitik, yang dipikirkan adalah kemasyaratan umat. Iya kan? Bukan ambisius semata. Kemudian ada, mungkin ada nasihat lain gak? Untuk mungkin, untuk para caleg yang akan, apa kita sebutnya bertarung ya Pak ya? Ya. Pesta Demokrasi ini. Ya boleh lah. Berkonstet, apa? Kontestasi. Kontestasi ya Pak. Iya betul. Oke. Jadi gini, saya membuat panduan umum sebetulnya. Kalau Anda ingin jadi caleg, ada lima syarat. Apa saja itu? Popularitas. Kalau Anda bukan orang populer, ya jangan jadi, ya no. Jangan jadi caleg. Karena harus bekalnya modal dasarnya adalah popularitas. Mas Dika mungkin sudah populer gitu ya. Oke lah. Ini memberi restu ini Pak, ceritanya Pak. Tapi apakah popularitas cukup? Tidak. Elektabilitas. Partai apa? PS, apa? Partai Amasol Indonesia. Partai Amasol Indonesia apa ada Pak? Yang kedua elektabilitas. Oke. Anda populer. Tapi Anda tidak layak terpilih. Namanya elektabilitasnya rendah. Oke. Siapa yang misalkan gampangannya begini, tokoh yang negatif. Terkenal pasti. Tapi apakah dia akan dipilih? Elektabilitas. Elektabilitasnya ya. Yang ketiga kapasitas. Anda punya kemampuan nggak untuk? Nanti jangan-jangan jadi anggota Dewan malu-maluin. Duduk-duduk aja ya Pak. Iya. Emang ada Pak anggota Dewan yang malu-maluin? Nggak tahu. Tapi itulah pendidikan politik yang kita berikan. Supaya kapasitas juga harus. Kita menilai. Sekarang coba bayangkan. Saya punya ada orang di tetangga saya itu tiba-tiba jadi caleg. Saya melihat. Lih orang ini apa? Ya karena ternyata dia nggak ada apa-apa. Sebetulnya popularitas. Nggak elektabilitas. Nggak kapasitas kalau menurut aku. Sama sekali tidak. Kok dia bisa naik Pak? Ya karena itu tadi. Apa itu? Karena 30 persen perempuan dan kemudian dia merasa wah ada yang nawarin dan lumayan gitu. Terus kemudian yang keempat integritas. Integritas untuk organisasi dan integritas untuk bangsa dan negara. Kalau orang secara moral tidak punya integritas. Anda jangan berharap untuk dipilih. Itulah kenapa undang-undang sekarang koruptor pun itu lima tahun tidak boleh. Dia harus disebutkan bahwa dia matang koruptor lima tahun. Sekarang kan transparansi seperti itu. Yang kelima adalah isi tas. Modal. Oh isi tas. Iya dong. Saya kok minggu Pak. Isi tas modal gitu ya. Kalau nggak punya modal jangan coba-coba ya Pak. Anda hanya ngikut aja untuk apa gitu. Iya betul. Jadi kita harus punya tujuan hidup ini. Itu kalau waktu kita hanya habis. Pak saya hanya untuk lengkap-lengkapan. Ngapain kalau untuk lengkap-lengkapan. Ngapain lengkap-lengkapan ya. Lebih baik ibadah fikir di masjid lebih bagus. Kalau nggak ke sini. Di sini Wisma banyak pekerjaan ya Pak ya di sini ya. Iya. Makanya yang kelima isi tas. Karena politik sekarang masih perlu modal. Betul. Ya paling tidak pasang balihu. Pasang banner. Nyetak banner berapa tuh? Anak lens bisa loh Pak nyetak banner. Nah itu silahkan. Pasang itu promosinya gitu ya. Oke. Ya biasa pasang banner. Kita juga wira-wiri mana-mana untuk sosialisasi. Walaupun tidak pasang balio. Juga perlu anggaran. Oke. Perlu dana. Anda tidak mungkin satu kabupaten atau satu dapil. Kemudian Anda sendirian. Pasti Anda juga perlu dibantu orang. Itu perlu memberikan transport dan sebagainya. Untuk modal. Makanya isi tas juga perlu. Artinya kelima pertimbangan ini harus benar-benar dipikirkan secara matangnya. Harus benar-benar dipikirkan sebelum kita memutuskan untuk menjadi caleg. Sehingga Anda tidak ngerepotin orang lain dan tidak ngerepotin diri sendiri yang sebetulnya jelas tidak memberikan hasil yang optimal. Oke baik. Ada lima poin itu yang sangat penting untuk di ini. Terkait lagi nih. Kita berbicara tentang pesta demokrasi. Kemudian berbicara juga bagaimana demokrasi hingga sampai dengan saat ini. Masih banyak isu yang naik mungkin. Pemberitaan dan lain sebagainya. Mungkin kita juga mengikuti itu melalui sosial media. Tentang money politik. Bagaimana Anda melihat money politik ini dan juga ketika warga LDI yang disitu terjun sebagai caleg yang mewakili dari masing-masing partainya. Apa yang akan Anda berikan, saran yang Anda berikan untuk money politik? Sebenarnya kalau kita jujur dari sisi agama ya, money politik itu reswah. Suap. Money politik itu sebetulnya reswah. Maka secara basic dulu kita harus menghindari itu. Itulah kenapa kita juga harus ada isi tas tadi ketika itu. Sesuatu yang sifatnya misalkan memberi transport pada tim sukses, okelah. Tapi kalau memberi sesuatu untuk Anda pilih saya. Nah, jadi begini ya. Saya ketemu orang caleg. Oke. Dia membayar sekian itu. Orang itu semua dikasih. Gitu. Ternyata yang memilih dia hanya, gak nyamai separuh. Wah, semua kianat. Bukan kianat. Karena memang rata-rata yang jualan seperti itu banyak. Bukan hanya dia sendiri. Kalau mengatakan ya. Jadi misalkan Anda sebagai pemilih. Yang nawari Anda itu tidak satu caleg. Tiga caleg, Pak. Banyak. Ya, dilihat dulu nih mana yang lebih besar gitu. Enak kalau mana yang lebih besar. Tiga-tiganya diterima, Pak. Iya, diterima. Tapi gak milih gitu. Tapi gak milih. Nah, itu. Artinya memang sebetulnya kalau kami berkeinginan, apapun yang terjadi manipolitik sebetulnya adalah merusak. Merusak esensi daripada demokrasi sendiri. Itulah kenapa saya menyerukan tadi adalah keterwakilan, bukan keterpilihan. Orang nanti anggota dewan adalah orang-orang yang punya uang. Jadi dia keterpilihan karena membayar. Setelah itu kemudian ketika kita, Pak aspirasi gini-gini, Anda sudah saya bayar. Anda sudah saya bayar kan? Tapi kalau keterwakilan, kita milih karena visi yang sama, karena setuju dengan sikap, setuju dengan moralitasnya, setuju dengan integritasnya. Maka kalau kita ngomong, Mas saya pilih, tapi tolong aspirasi kami. Kampung kami ini perlu begini-gini, ada yang masalah utama ini. Oke, saya perjuangkan. Urusan berhasil memperjuangkan apa tidak? Itu adalah urusan belakang. Maka kami menyuruhkan pada warga LD, jangan mengukur sebuah kontribusi, sebuah keterwakilan dengan uang. Oh, caleg itu setelah jadi nggak pernah bantu kami dalam sisi uang. Urusannya bukan di situ. Tapi ketika Anda memperjuangkan aspirasi Anda, itu sudah luar biasa. Contoh, ada seorang anggota legislatif. Saya tidak nyebut namanya, tapi beliau memperjuangkan tentang undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dia menolak judulnya kenapa masih kekerasan seksual dalam rumah tangga. Artinya kalau tidak kekerasan nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Lek seakan-akan, harus saja gitu kan. Dia mempersoalkan itu. Ini kan mempersoalkan moralitas agama. Bagi kami, ini kontribusi yang luar biasa. Ini kontribusi yang luar biasa kan. Karena memperjuangkan moralitas agama. Nanti bisa-bisa suami istri, istrinya pas nggak mud, nggak mau dipaksa jadi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ketika dengan orang lain yang sama-sama suka jadi nggak kekerasan nanti. Iya, betul. Iya kan? Nah, maka dia memperjuangkan untuk dibenahi bagaimana caranya ini tidak disalahgunakan, disalahartikan menjadi sebuah kebebasan seks. Oke. Itu kan moralitas agama. Nah, caleg-caleg seperti ini, anggota DPR seperti inilah yang perlu kita dukung. Karena dia mengangkat moralitas. Walaupun dia secara materi tidak memberikan sesuatu pun kepada kita. Yang kedua, yang memperjuangkan kemasyarakatan umat. Ada seorang anggota DPR. Dia ngomong, waduh Pak, di bidang ini dikuasai hilir sampai hulunya dikuasai oleh perusahaan asing ini. Saya ingin membantu melalui pemberdayaan ini. Pemberdayaan melalui supaya gisi masyarakat itu terpenuhi. Saya ingin membantu ini. Ini yang tidak disentuh oleh perusahaan asing tadi. Oke. Itu kan berarti bagus. Hal-hal seperti itulah yang diinginkan dari hasil keterwakilan. Kalau hasil keterpilihan, ya dia cari pulian dong. Betul. Karena sudah keluar banyak nih. Sudah keluar banyak, kan susah. Susah nggak balik modal. Bulan-bulan modal. Maka kita mendorong untuk bagaimana proses moralitas untuk menjadi sebuah keterwakilan. Bukan keterpilihan. Ini pentingnya. Underline-nya adalah keterwakilan bukan keterpilihan. Di era saat ini, Anda optimis dengan hal itu? Atau seperti apa? Saya tidak pernah tidak optimis untuk hal itu. Karena optimis, tidak optimis. Saya pesimis berarti saya berhenti. Kalau selama saya masih hidup, saya harus optimis. Apa yang saya lakukan? Karena saya juga masih menjumpai orang-orang yang masih bermolalitas. Bagus seperti itu. Saya menemui. Dan dia tidak pernah memberi apa-apa pada saya, tapi komitmennya dia jelas. Bahkan ketika dia membantu sebuah pemberdayaan, itu tidak hanya pada dapilnya. Kalau pada dapilnya kan ada keinginan, aku mau dipilih gitu ya. Biar ulang lagi gitu. Di luar dapilnya. Karena dia memang berkeinginan masyarakat Indonesia ini berdaya. Bagi saya bagus. Bahkan di dalam aturan undang-undang, dia berani mengusulkan sesuatu untuk pemberdayaan umat. Ya gitu. Jadi dia untuk pemberdayaan umat. Sehingga dalam hal ini, maka peran masyarakat ini menjadi diberdayakan, diakan. Saya masih menjumpai tidak sedikit, walaupun masih banyak juga yang tidak seperti itu. Tapi saya menjumpai masih tidak sedikit. Karena saya juga banyak teman-teman politik, dan saya menilai mereka. Itu masih banyak yang dalam track yang benar. On the track gitu ya Pak. On the track seperti itu. Ya paling tidak, itu kalau kita dorong terus, itu kan lama-lama kita akan menjumpai orang-orang yang semakin bagus. Itulah kenapa LDI membentuk SDM. Sehingga nanti ketika dia jadi apapun ke depan, itu dia akan membawa karakter-karakter mulia yang diajarkan agama Islam untuk di posisi dia ke depan. Apakah itu artinya kita, maksudnya Pak Kris, LDI juga gitu, mendukung para caleg yang memiliki visi dan misi yang jelas, dan berdasarkan keterwakilan tadi, bukan keterpilihan. Apakah itu yang saya menjumpai? Saya menyerukan untuk itu, tapi itu hak. Saya tidak bisa mengintervensi, karena komitmen yang netral aktif tadi, eh pilihin itu aja. Enggak, enggak bisa juga. Karena ada satu aja yang protes, udahlah mati lah saya. Itu komitmen nasional munas itu. Itu ya. Netral aktif tadi ya Pak? Netral aktif tadi. Jadi untuk caleg-caleg di luar sana, udah jelas ya kita netral aktif ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja ke lines langsung ya. Jangan langsung ke Pak Kris, musing-musingin ya Pak ya. Karena memang begini nih ya, menjelang tahun politik ini, saya betul-betul banyak sekali tamu kalau udah begini. Aduh, kalau mau politik baru banyak yang datang ya Pak ya. Ya, itu biasa lah. Tapi alhamdulillah pertemanan ini masih terus bisa terjaga. Gak bagi saya, kita berteman itu ada sebuah modal dasar. Karena membangun jaringan. Karena suatu saat bukan hanya beliau yang perlu saya, suatu saat saya juga perlu beliau. Oke. Ya, dan itu harus kita terus berbangun. Sederhan aja, sore ini saya janjian dengan seseorang. Nanti malam janjian dengan seseorang. Besok pagi janjian dengan seseorang. Yang semua itu ada muatan politik. Saya tahu ada muatan politik, tapi namanya bertamu ke tempat saya kan gak bisa saya tolak. Betul. Nama orang bertamu, dia mengumumkan konsep yang bagus-bagus, saya tahu memang konsepnya pasti bagus. Nah, yang saya minta adalah, Anda harus berkomitmen begini. Ketika dia jalankan, ya tahun lima tahun lagi, ketika dia maju, ya mau ngayu kita dukung. Atau di tengah jalan saya bisa mengkritisi, Hei, kamu duluan janji gitu, gimana ini? Gitu. Oke, oke. Misalkan, saya pada track yang benar moralitasnya benar, itu kalau saya negur, kalau saya minta tolong, pantaslah. Wajar gitu. Tapi kalau saya sendiri sudah selesai dengan pembayaran, ya gak bisa. Artinya kita bisa dibeli dong, Pak, ya? Kalau sudah gitu, masa kita mau protes? Kamu sudah selesai kan? Diam aja lah, kan sudah selesai di awal gitu. Jadi berarti memang kita netral aktif dan kita bebas mengkritisi ketika memang visi dan misinya tidak dijalankan pada saat dia terpilih nanti. Di pemilu 2024 ini, seperti yang kita tahu, bahwasannya pemilih pemula sebanyak 56,2 persen. Itu catatan terakhir dari KPU. Artinya, bonus demografi sangat berperan sekali nanti ke depan. Bagaimana Anda melihat untuk para generasi penerus? Apakah sudah mengetahui dan sudah belajar politik secara aktif atau seperti apa? Untuk khususnya kita warga lembaga dakwah Islam Indonesia. Yang saya gampang itu sebetulnya bukan belajar politiknya, tapi informasi pada saat ini beda dengan ketika tahun 99, zaman sebelum reformasi atau awal-awal reformasi. Sekarang zaman digital, semua informasi seliurang. Dan semuanya tidak mesti benar. Maka ada istilah post-truth. Kebenaran baru, yang kebenaran atas dasar framing. Inilah yang dihadapi generasi milenial sekarang. Jadi apa yang dihadapi generasi sekarang, itu lebih sulit. Karena belum tentu pemahaman dia dari hasil berkomunikasi baik di media sosial atau apapun, itu sebenarnya gitu. Karena adanya post-truth tadi. Karena adanya framing. Baser sekarang laku keras. Laku. Bukan hanya laku, keras. Keras banget ya Pak ya. Laku keras. Teman-teman lain nggak ada Pak yang baser. Aman, alhamdulillah. Kalau itu yang dianggap sebagai sebuah satu kebenaran, kan mereka tersesat. Mereka salah menilai gitu. Maka disinilah, generasi milenial ini harus pandai-pandai melihat segala sesuatu itu tidak hanya didasarkan kepada medsos. Tapi kita harus didasarkan. Oh, jangankan medsos. Mainstream aja kadang-kadang berpihak. Betul. Di asing juga biasa gitu. Kita kalau ngomong daily telegraph di Inggris, ya pasti ke partai ini. Kalau kita ngomong tentang, ya pasti ke sana. Pasti ke sana. Itu aja benar. Tapi paling tidak, dia menjaga integritasnya. Kalau media-media mainstream itu. Menjaga integritasnya untuk tidak melakukan black campaigns ataupun negative campaigns. Itu bisa menjadi sebuah acuan. Jadi jangan medsos katanya orang viral. Apalagi kalau ada sudah kata viral kan. Saya itu enggak akan pernah memviralkan yang diminta memviralkan. Karena saya sudah hampir memastikan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, sekarang ini generasi milenial ini sangat menentukan karena mayoritas. Dan Anda ini sekarang ini disugui dengan informasi yang post-truth. Kebenaran baru. Kebenaran baru. Yang belum tentu itu kebenaran yang sebenarnya. Maka disinilah generasi milenial punya tantangan yang jauh lebih besar. Kalau saya bisa melihat dari pengalaman saya. Tapi generasi milenial kan dia juga bisa melihat dari pengalamannya. Pengalamannya ya pada zaman digital. Saya dengan anak saya aja kadang-kadang debat. Saya perlu saya menjelaskan. Sikap tetap Anda. Tapi saya harus menjelaskan. Menjelaskan sebetulnya ada ini loh. Maka generasi milenial harus pinter memilih dan memilah mana yang betul. Karena Anda penentu. Anda ikut menentukan bagaimana warna pemerintahan ke depan. Ketika Anda salah mendapatkan informasi dan itu yang Anda percaya. Maka Anda akan memilih pada sesuatu yang salah. Dampaknya tentu Anda akan merasakan lima tahun ke depannya. Yang tidak bisa lagi kemudian diudek-udek. Karena lima tahun itu adalah sebuah sirkulasi yang memang harus kita jalani. Karena kita sepakatan. Karena kita sudah memilih itu. Iya gitu. Terus kemudian di tengah jalan. Wah gak cocok ternyata. Terus kemudian digoyang macem-macem. Kalau digoyangnya karena pelanggaran melanggar undang-undang oke. Karena kalau digoyangnya karena tidak cocok sikap ya jangan. Mungkin juga keluar statement dari para generasi milenial dan juga zilenial seperti ini. Siapapun presidennya, siapapun yang terpilih, kita tetap cari makan sendiri. Kerja tetap masuk pagi. Uang tetap nyari sendiri. Beli cilok, akhir bulan beli cilok. Artinya menurut mereka ini tidak berdampak signifikan terhadap dunia mereka. Mungkin tanggapannya seperti apa? Sebetulnya berdampak, tapi dampak itu gak terasa. Kalau Anda pilih pimpinan yang benar. Kalau Anda pilih pimpinan yang berintegritas yang baik. Cari ciloknya lebih mudah daripada kalau Anda salah pilih. Oke, betul-betul. Anda cari bangun paginya lebih mudah. Cari makannya lebih mudah. Lebih mudah. Anda berjalannya lebih mudah. Betul. Yang memang itu sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Tapi frame itu, paradigma itu harus dibangun. Bahwa kalau saya benar, walaupun saya tetap cari makan sendiri. Insya Allah cari makan saya jadi lebih mudah. Oke. Jam kerja saya jadi lebih teratur. Iya. Segampangannya begini aja lah. Saya pernah hidup di Inggris. Saya hidup di Inggris enak aja. Perasaan saya terbuat teratur. Kalau saya nggak teratur aja malah justru, justru saya ini ya ditersingkirkan oleh sosial gitu ya. Oke. Ya, artinya apa? Oh, di sana berarti padahal saya nggak milih di sana. Sama dengan kita di sini. Sikap pemerintah di sana dia bisa begitu itu karena pilihan yang benar pada saat itu. Artinya kritis itu harus kita lakukan gitu ya Pak? Harus. Oke. Karena ini tanggung jawab Anda 5 tahun ke depan ini menjadi tanggung jawab Anda. Generasi milenial, generasi zelinial, itu adalah generasi yang menentukan sekarang karena Anda mayoritas. Anda jangan, dan sekarang yang dihadapi bayangkan, yang dihadapi adalah teknologi digital. Betul. Dan yang bisa menyesatkan Anda, ingat teknologi digital ini adalah pisau bermata dua. Anda jangan salah memilih yang mana yang harus saya pilih. Gitu ya. Anda harus memilih pada sisi-sisi yang positif. Karena informasi simpang siur, betul. Saya ini kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau saya melihat berita gitu ya, kok gini ya, kok gini ya gitu ya. Tapi artinya, itu sebetulnya saya dengarkan dalam rangka mengumpulkan seluruh informasi untuk saya bisa mengambil kesimpulan yang benar. Oke. Tapi yang jelas satu hal, medsos tidak pernah saya jadikan sebagai referensi utama. Saya jadikan acuan ya, tapi tidak utama. Saya jadikan sebagai sebuah acuan untuk kemudian saya mencari pembenaran referensi yang lain. Ibaratnya kalau kita bicara hadis. Hadis ini do'if. Ya, karena misalkan do'ifnya karena pro-nya ada yang nggak bagus. Tapi ada pembanding hadis lain yang soheh, yang sama. Saya nyari agak lain ini untuk memperkuat ini. Bahwa, oh walaupun medsos itu nggak soheh, ternyata itu benar karena ada pembanding yang valid. Apa itu yang membanding yang benar? Referensi, teori yang benar, Anda senang membaca dan melihat pada berita mainstream yang ada, itu yang harus Anda lakukan. Berarti acuan-acuan yang utama adalah berita-berita mainstream yang memang mempunyai value ya Pak? Iya, mempunyai value. Kalau kita berbicaranya dari sisi media sosial kan artinya tidak ada pertanggung jawaban di dalam. Tidak ada pertanggung jawaban. Tidak ada ketua redaksinya dan lain sebagainya gitu. Salah satunya mungkin. Apalagi kalau saya betul-betul mendapat viralkan, itu sudah, masih nggak akan saya baca dah. Oke, oke, oke. Berarti untuk kalangan zilenien dan milenial harus memiliki referensi tadi ya Pak ya? Iya, senang harus bagaimanapun Anda harus melengkapi dengan referensi yang lain. Itulah tantangannya di generasi Anda. Oke. Seperti yang kita ketahui juga Pak, di LDI ini banyak pondok pesantren. Kemudian banyak, apa namanya, Islamic boarding school. Apakah di dalam situ menjelang politik atau memang sudah menjadi hal yang dilakukan sejak dahulu bahwasannya? Ada nggak literasi tentang pendidikan politik bagi para teman-teman ini? Ada, tapi memang tidak maksimal. Nah, disinilah yang bertanggung jawab itu adalah pengasuh pondok. Pengasuh pondok harus memberikan informasi literasi yang benar. Ya, karena kualitas dari hasil pendidikan. Jadi begini ya, kalau saya ini orang teknik. Ada input, ada proses, ada output. Proses ini harus benar. Proses ini dilakukan oleh para stakeholder di pondok. Inputnya sejelek apapun ketika proses benar, outputnya akan jadi bagus. Nah, santri itu adalah diolah oleh proses. Proses yang menjalankan adalah stakeholder. Mas, stakeholder ini lah kita bekali betul dengan maksimal. Kalau santri kemudian kita berikan literasi politik yang maksimal, memang nggak mungkin karena dia sekolahnya bukan untuk sekolah untuk berpolitik. Tapi satu hal modal dasar yang paling kuat itu adalah santri rata-rata ada basis ketaatan kepada pengasuh pondok. Maka pengasuh pondok lah yang kita berikan literasi yang benar. Tentang politik. Ya, untuk tidak menyelewengkan kewenangannya itu. Oke, oke, oke. Termasuk LDI, LDI organisasi yang membawai pondok. Maka LDI harus membaca literasi yang benar gitu. Sehingga LDI ini bisa membawa umatnya itu kepada hal yang benar pula. Oke, oke. Artinya memang pendidikan politik di era saat ini itu sangat dibutuhkan. Tidak lagi melihat usia gitu ya. Bahwasannya dari usia ini pun kita sudah harus dimelekan dengan politik. Sehingga nanti kita akan menciptakan pemilih atau pilihan yang memang benar dan juga oke gitu ya. Sebetulnya kehidupan kita ini sebetulnya kan penuh politik. Kita mengambil sikap itu sikap politik. Tapi sikap politik itu ada yang berdampak kepada pribadi kita, tapi juga ada berdampak kepada umum. Oke. Ketika itu berdampak kepada kemasalahan umat, kita harus jeli. Kepentingan umat harus didulukan. Oke. Ya fikirnya harus begitu gitu. Ya kepentingan pribadi harus dikalahkan untuk itu. Nah maka kita sekalian juga mesti harus berkomitmen dengan ini. Ada kalanya, ada orang minta izin pada saya, Pak saya nyalek, saya komitmen untuk membantu LDI, saya komitmen untuk betul-betul saya niati untuk mengembangkan LDI. Tapi diatur LDI nggak mau, nggak cocok kan? Nggak benar itu. Nah seperti itu. Oke, oke. Ya, jadi kita tetap memakai referen kebaikan, kebenaran ke apalagi kita lembaga dakwah ya. Nilai-nilai moralitas harus menjadi sesuatu yang utama. Kita berbicara lagi di era pemilu ya Pak, karena memang judul kita adalah pemilu damai gitu. Di era pemilu yang memang sekarang perkembangan teknologinya sangat masif. Banyak sekali sosial media bertaburan di mana-mana, mulai dari ya macem-macem sekarang itu. Black Campaign ini menjadi salah satu hal yang sangat mudah dilakukan dan dibuat baik oleh partai politik, kita tidak menyebutnya siapa. Bagaimana Anda melihat itu? Ya itulah yang harus dihindarkan. Maka saya terima kasih dengan teman-teman lain disini. Saya menyuruhkan pada teman-teman lain disini kan selalu membuat berita yang positif. Menjadi balancing terhadap informasi yang negatif. Jadi post-truth yang terjadi harus dilawan dengan the real truth. Dengan kita membuat informasi yang benar. Yang menjadi referensi masyarakat. Ketika nanti lain bisa mengambil posisi yang dipercaya, dan menjadi posisi yang the real truth yang dipercaya masyarakat. Tidak nutup kemungkinan mungkin ngalahkan TVRI gitu nanti. Oh gitu ya. Lain. Betul, betul, betul. Komitmen ini yang harus dijaga karena gitu. Bagaimanapun orang kan akan menilai, oh ya saya membaca di referensi itu benar ya gini ya. Aku membaca di situ benar. Maka saya serukan, satu ya warga LDI, janganlah kita membuat post-truth. Oke. Ya, karena masalahnya kerusakan yang ditimbulkan ketika itu black atau negative campaigns, itu lebih parah. Dan itu akan menjadi apa ya, jariah kejelekan Anda. Oke, oke, oke. Gitu. Tanamkan yang positif. Karena positif itu memberi manfaat pada masyarakat, itu akan menjadi jariah positif Anda. Oke. Gitu ya. Karena kemasrakatan umat sekali lagi, pikirnya harus diutamakan. Ya, bukan kepentingan pribadi lagi. Tadi Pak Chris sempat berbicara bahwasannya, kita menebarkan informasi yang benar. Dengan berita yang benar. Pertanyaannya, apakah berita benar itu selalu benar Pak? Apakah berita benar itu selalu berisi tentang hal benar? Kan semuanya bisa diuji. Semua bisa diuji. Dan semua media punya kewajiban untuk membuktikan bahwa itu benar. Gitu. Kalau berita, itu mungkin benar. Tapi kalau analisis, bisa salah. Oke. Ya. Kalau analisa pribadi, redaksi, bisa salah. Nah, itu tanggung jawab redaksi untuk meluruskan kembali ketika itu sesuatu yang salah. Gitu ya. Tapi kalau berita, misalkan, oh Mas Dika sedang makan. Beritanya benar memang makan dia. Itu kan. Tapi kok Mas Dika yang dimakan karam? Karam. Itu kan sudah analisis. Sudah analisis itu Pak. Itu sudah merupakan black campaigns. Itu tanggung jawab loh itu. Fitnah itu ya Pak ya? Ya itu fitnah. Black campaigns itu. Nah, makanya kita mesti menjaga integritas. Oke. Saya serukan lines. Jaga integritas berita. Jaga integritas lain untuk memberikan kontribusi yang positif. Karena segala konsekuensi yang Anda hasilkan, itu berdampak pada Anda. Ketika itu positif, menjadi khairunas anfaamlinas. Ketika itu negatif, juga menjadi sebuah dosa yang berkepanjang. Dosa jariah. Jariah. Dosa yang mengalir. Dosa yang mengalir jauh gitu ya. Sampai kali ciliwung lewat Pak. Dosanya itu Pak. Oke. Kemudian juga ada statement, pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Bagaimana Anda melihat itu? Kalau saya berkeinginan memilih yang terbaik, dan memilih yang buruk, dan menghindari yang terburuk, dua-duanya. Menghindari terburuk berkuasa. Jadi artinya dua-duanya. Kita mesti tetap juga memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik, dan menghindari yang terburuk berkuasa. Harus dua-duanya. Karena bagaimanapun, sebetulnya makanya itulah kenapa concern LD itu pada SDM. Kalau orang itu sudah baik semua, nggak ada pilihan jelek. Tapi nanti syaiton-syaiton di luar sana tidak ada pekerjaan Pak, kalau semua orang baik. Protes nanti dia. Ya Allah ini orang kok baik-baik semua. Ya, pasti ada. Tapi artinya selalu tersedia orang baik untuk menjadi pilihan. Oke. Artinya LDI komitmen di situ untuk menyiapkan SDM. Terutama tadi, saya menariknya sekali adalah profesional religius. Sudah profesional religius lagi. Ya. Oke, baik. Ya memang harus, basicnya religius. Tapi dia profesional dalam bidangnya. Religiusnya ini apakah sekedar hanya tampilan atau memang di dalam dirinya Pak? Karakter yang benar sesuai dengan ajaran agama. Nah, jadi ya kalau kita melihatnya ya jujur, ya amanah, ya betul-betul efektif, wujud-wujud ya. Terus dia secara kolektif juga bisa kompak, bisa rukun, bisa kerjasama dengan yang lain. Secara moralitas, dia juga pekerja keras. Ya, dia harus kurup dalam pekerjanya dan dia menyesuaikan dengan janjinya sesuai ajaran-ajaran apa yang telah diajarkan Rasulullah. Oke. Itu karakter-karakter yang harus dimiliki dia. Ya. Berarti karakternya yang harus dimiliki ya? Ya, itu harus dimiliki. Nilai-nilai value yang diajarkan agama itu harus dimiliki dan menjadi sebuah karakter. Oke. Berarti bukan dilihat dari tampilan luarnya ya Pak? Tampilan luarnya. Tampilan luarnya kok kayaknya religius banget. Ya, tapi tampilan luar kadang-kadang juga menentukannya. Oh gitu. Jadi walaupun anda orang baik, tapi terus tampilannya seperti penjahat gitu ya. Orang mau dekat gimana? Saya pernah ditegur sama orang Aceh. Kenapa Pak? Orang Aceh itu selalu pakai kopiah. Selalu pakai baju rapi. Dan beliau ngomong, Pak Kris tolong kalau ke sini pakai kopiah, pakai baju rapi. Lu kenapa? Ya, anda walaupun orang baik, tapi kalau anda berpenampilan tidak sebagaimana seorang yang baik. Ya, di luarnya saja sudah ada penolakan gitu. Kalau sudah ada penolakan, bagaimana melihat kebaikan anda? Oke. Tapi banyak juga loh Pak yang tampilannya baik, tapi di dalamnya tidak baik. Tapi kan tampilannya baik, tahu dan baik kan ditinggal lagi. Oh gitu ya? Iya. Malah justru banyak yang tampilannya baik, yang tidak baik di dalamnya, itu banyak. Tapi juga jangan, tapi kalau sudah baik, ada ketertarikan kan orang. Oke. Kalau anda baik seperti apapun, kalau anda tampilannya tidak baik, orang sudah tidak tertarik. Iya. Anda untuk melihat kebaikan anda gimana? Susah kan? Tapi akan susah juga Pak, kalau tampilannya semuanya baik, tapi karakternya tidak baik juga, susah juga. Jangan dipilih. Setuju nih. Jangan dipilih pokoknya yang kayak gitu ya Pak. Jadi tidak melihat dari tampilan, tapi lebih ke karakternya juga. Tampilan mendukung, tapi karakter yang lebih utama. Oke. Kemudian Pak, apa langkah yang bisa diambil untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal negatif yang ditimbulkan dari pemilu, baik dari penyelenggara pemilu, elit politik, dan juga masyarakat. Saya baca di situ soalnya Pak. Ya, integritas. Integritas. Ya, semuanya harus pada integritas. LDI dalam mengambil sikap juga berkomunikasi loh dengan penyelenggara pemilu, jangan dikira enggak. Kita bagaimana, kita, tujuannya apa? Supaya kita tidak melanggar tata aturan yang sudah disepakati di dalam pemilu. Contoh misalkan, saya berangkat dari Bapak, masjid kita tidak boleh untuk sosialisasi. Sebetulnya berangkat dari aturan KPU karena itu pidana. Oke. Saya komunikasi dengan dia. Itu kan sudah sebuah moralitas. Kemudian masjid kita supaya juga tetap terjaga kedamaian, kerukunan, kebaikan-kebaikan, nilai-nil kebaikan di situ tidak dirusak. Saya berkomunikasi dengan mereka untuk tetap dengan penyelenggara-penyelenggara pemilu ini. Maka yang kita bangun, kita berikan kepada mereka integritasnya. LDI berintegritas untuk membantu penyelenggara pemilu mensukseskan pemilu secara damai. Sebaliknya, kalau saya sudah mendukung dengan integritas yang baik, saya bisa menuntut penyelenggara pemilu supaya juga melaksanakan kewajibannya dengan cara integritas. Oke, baik. politik dan juga agama. Melihat dua entitas ini, politik dan juga agama, apakah ini bisa balance, maksudnya berkesinambungan dan juga berkorelasi antara satu dengan yang lain atau memang kita harus berjalan dengan track-nya masing-masing, Pak? Sebetulnya bisa balance kalau yang menjalankan adalah orang yang paham agama. Yang menjalankan politik adalah orang yang paham tentang agama. Karena justru pimpinan yang baik itu adalah pimpinan yang harus berbasis kepada agama yang baik pada sejarah-sejarah yang dulu. Kalau menurut saya, sebetulnya adalah itu bisa seiring. Gitu. Oleh karena itu, maka nilai-nilai moralitas itu sebetulnya umum kok general kok. Anda harus berbuat baik. Anda harus ngomong jujur. Itu kan general. Bukan agama Islam aja gitu. Betul. Itu nilai-nilai yang sifatnya general. Anda harus tulus. Anda harus berbaik-baik kepada sesama manusia. Itu kan nilai-nilai umum. Kalau nilai-nilai umum itu dijalankan, sebetulnya itu nilai agama apapun berjalan di situ. Sehingga seharusnya bisa seiring. Kebijakan pun pasti akan mempertimbangkan umat. Kebijakan yang diambil itu arahnya kepada umat. Manfaat nggak untuk umat? Kemasarakatan untuk umat nggak? Kalau misalkan kita harus menimbangkan, mempertimbangkan, banyak dapat masyarakat, kecil tidak dapat. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan agama. Bisa seiring. Artinya mengambil nilainya dari pendidikan agama kemudian implementasi politik gitu ya? Iya, bisa. Kenapa tidak? Bahkan di dalam agama pun diajarkan sesuai koidah fikirnya, meninggalkan maturut. Lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Kita mengambil manfaat, tapi ternyata menimbulkan dampak maturut yang besar. Tinggalkan maturutnya, berarti jangan diambil manfaatnya. Gitu kan? Nah, hal-hal seperti itu ajaran itu dalam agama ada. Nah, kalau itu diterapkan seiring ketika orang itu paham dengan kepemimpinan, sebetulnya kenapa tidak bisa seiring? Pasti bisa seiring. Yang masalahnya adalah orang kepentingannya lebih menonjol daripada kefahaman agamanya. Jadi kepentingan didulukan ketika kefahaman agama. Oke, baik. Contoh lagi nih, ini teman-teman yang ada di sini, ada yang tidur juga tadi kayaknya ya. Masa kita ngobrol dia tidur sih, Pak? Terdengar sekali tadi suara siulannya itu, Pak. Wah, mengganggu konsentrasi saya ini, Pak. Itu orkestra. Oh, gitu ya. Sebagai contoh nih, teman-teman lines yang ada di sini, mungkin pilihannya berbeda-beda. Ada yang memilih 01, ada yang memilih 02, mungkin ada yang memilih 03, gitu. Tapi mereka tetap bergaul. Tidak berantem nih di sini. Apa, Pak? Mungkin pesan dan pesan Bapak kepada seluruh masyarakat LDI, terutama generasi muda sehingga tidak terjadi hal-hal negatif gitu seperti yang dilakukan oleh teman-teman ini kan ini positif sekali, Pak. Jadi, salah satu nilai value besar di dalam Islam itu adalah jadi kompak, persatuan, rukun, tidak tafarok. Bahkan kalau dilanjutkan lagi adalah Kemudian menjadi bersaudara tetap rukun. Dan itulah yang menghasilkan kalau dalam ayat selanjutnya Anda terlahir itu di pinggir jurang neraka. Maka kemudian diselamatkan oleh Allah dari pinggir jurang neraka. Diselamatkan kenapa? Karena kita tetap menjaga persatuan, kita tidak tafarok, tidak pecah, dan kita tetap bersaudara apapun yang menjadi pilihan kita. Oke. Nah, maka sikap bahwa kita tidak pecah itu benar. Ya, karena ketidak kumpakan rusaknya umat itu karena ketidak rukunan, karena ketidak kumpakan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika kita sudah mulai mementingkan kepentingan sehingga terjadi ketidak rukunan. Ini yang menjadi baik secara umat maupun negara. Ini awal dari perpecahan. Oke. Karena kepentingan itu. Maka saya menghargai sekali sikap pilihan berbeda, boleh berbeda, tapi tetap kerumpak, tetap rukun. Itu yang harus dijaga dimanapun. Oke. Dan jangan saling aja. Uh, syukur lu kalah. Ya. Janganlah. Terkadang-kadang seperti itu Pak. Terkadang-kadang. Cuma mudah-mudahan disini tidak ada banyak seperti itu. Disini tidak ada. Tidak ada saling menyelekan. Maka saya mohon betul-betul LDI seluruh warganya harus ikut mendukung untuk pelaksanaan pemilu ini secara damai. Oke, baik. Kalau perlu dibuat adalah sebuah komitmen bagaimana tanggung jawab kita menjaga pemilu ini damai. Oke. Karena sangat disayangkan kalau negara ini rusak gara-gara lima tahunan tadi. Lima tahunan tadi. Artinya mungkin kerukunan, kekompakan itu terus harus dijaga. Harus dijaga. Tidak ada satu hal pun yang lebih berharga ketimbang mementingkan kerukunan. Indonesia itu luar biasa loh. Arab. Satu bangsa, satu bahasa, 24 negara. Arab. Arab. Oke. Indonesia. Indonesia. Banyak bangsa, banyak suku, banyak bahasa, satu negara kesatan Republik Indonesia. Oke. Bangga Kak kita kira-kira. Ini harus kita jaga gitu. Betul, betul. Oke, baiklah Pak Chris. Ini kayaknya waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita ngobrol. Mungkin nanti di belakang layar kita ngobrol lebih panjang lagi ya Pak ya. Sambil ngopi ya Pak ya. Kali ya enak ya. Ya biar gak ngantuk Pak. Kadang suka ngantuk. Kita ngobrol ada yang ngantuk. ngantuk gitu. Aduh. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakal leherah kepada Pak Chris. Sudah memberikan luar biasa nih untuk pemirsa liners yang ada di rumah juga. Bahwasannya jangan sampai terpecah belah karena politik 5 tahunan nikmati pesta demokrasi dengan pemilu damai 2024. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerjaya bertugas pamit undur diri. Jangan lupa support terus akun ini dengan cara like, komen, subscribe dan juga sebarluaskan agar ini bermanfaat untuk yang lainnya. Akhirwa kali hadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lain. Terima kasih lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.